baik pemirsa nah inilah dia waktunya jam 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 halo Chubret team senang sekali Chubretos kembali akan ngobrol2 dengan bintang tamu dari bidang olahraga dan kalau kemarin yang terakhir tuh ada kuncir sama Agri yang sudah deal akan bertanding Memuaskan hasrat Para badminton lovers yang mau melihat Aksi trickshot-trickshot mereka Di PB Inavan Turnamen Di 17-18 September 2022 nanti Nah, hari ini kita kedatangan Kapel, siya ilah kapel yang Sungguh romantis, karena Sejauh ini sih hubungan mereka baik-baik saja Terus belum ada isu-isu Kertakan ya, baik di dalam maupun luar lapangan Baik sesama pemain maupun dengan pelatih Eh, jadi gak enak nih Saya gak ngomongin siapa lagi Tapi yang jelas prestasi mereka juga oke Dan tentu saja mereka pun Akan berpartisipasi Di PB Inavan Turnamen 17-18 September nanti Ada, gue sempat denger sih katanya Apa julukan kalian, apa visual apa gitu ya Apa tuh? Apis itu kayak, karena katanya wajah mereka Lebih kepada model-model ya Jadi bukan ke pemain badminton Ada Sabar alias E-Boy sama ada Reza Valevi di Jebret Talks Hari ini, boleh tebak tangan Kalo kita minta atlet berekspresi terlalu berlebihan tuh gak mungkin Namanya bukan atlet ya Itu namanya atlet pengennya jadi artis gitu kan Nanti akhirnya atletnya ditinggalin artisnya yang ditekunin Jadinya repot kan Apa kabar bro? Baik, baik Ini terpaksa kan dateng udah tentu ya Karena aneh, minta kan Abis latihan Tuh gila gue Terpaksa di Jebret Talks Iya, iya thank you, thank you Dan gue seneng banget ya Karena jarang-jarang loh Kalo pasangan ganda putra itu kompak luar dalam tuh jarang Ya, contohnya apa? Mereka disini jelas sama kan Bajunya Ya kan Wah, KJA kan Sebut aja ya kan Siapa tuh ntar support kita juga ya kan Di luar lapangan baju mereka pun sama Kita liat dong Ya ampun Ini endorseannya sama Guys Enggak Ini endorse ini Enggak Emang Sebetulan aja Pas mandi tadi Wih Sama bajunya Makanya Maksud gue kayak Emang Lagi Promoin baju ya Yang satu Berkerah gitu Tapi tanpa kancing Yang satu Pake kancing gitu Soalnya Serat-seratnya sama Ya Celananya beda Ya celananya doang Makanya kan yang di endorse atasnya doang Tapi Yang jelas mereka berdua udah hadir disini Thank you banget Dan Kesibukannya gimana guys Lu Akan segera main-main lagi Di 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 Apa ya Ya Kebetulan Kita nanti Nanti abis Yang Jebret Yang apa namanya Ya Pembeina Pembeina itu Kita langsung berangkat ke Jogja Buat Internasional Series Udah itu kita lanjut Minggu depannya ke Vietnam Idi Main dulu di kita loh Baru ke Jogja sama ke Vietnam Gokil Itu Bulan apa berarti September juga September September 17-18 Main di Pembeina 19-nya berangkat ke Jogja Oh iya Jogja Jogja udah itu Minggu depannya langsung ke Vietnam 20-nya main Vietnam Dari Vietnam Ada rencana lagi udah Bulan depannya Bulan depannya Ke Fransis sama Jerman Fransis sama Jerman Nggak neko-neko Bener-bener nih Pemain-pemain Pbeina Nanti nih ya Ini bergensi sekali guys Ini Mereka berdua nih Tahun ini juga Gokil ya Mereka di Singapura ya Kemarin ya Semifinal ya Semifinal Terus juga waktu di Indonesia pun Apa master tuh Yang lo Main sama Sesama Indonesia ya Yang All England ya Yang kalian kalahin juga kan Dan itu mereka berdua Kenapa sih Kok jadi kalahan mulu ya Waduh Nggak tau Nggak ada mungkin lagi Telekomnya lagi Turun Oh Nggak apa-apa kan Mereka kan masih di Plat Nah sebelum kan udah enggak Nggak apa-apa lah Ngomongin lo Ini kan tetap Indonesia Oh iya Ini yang tidak di briefing oleh Andri Kemarin Andri gue tanya Tentang Minions Kenapa sama pelatih aja Bingung jawabnya Tinggal jawab nggak tau aja Ya usah banget sih jawabnya Nggak tau Nggak ada apa Makanya orang nggak ada apa-apa Karena kalau gue cuman baca retizen Berita ada apa Andri Bang Belum di briefing Lah masa lagi record Jawabannya belum di briefing Andri ada Dia ngomongin lagi disini Tapi guys gue pengen tau juga Lo kan cabut dari PlatNAS 2021 ya 21 ya Iya kan Sampai sekarang nih Sampai sekarang Kan gitu kan Itu Kalau bisa dibilang Lebih Plus minusnya gimana Boleh cerita nggak Karena kan kita pengen tau juga Ada yang memang Pasti di PlatNAS Ada yang udah nggak di PlatNAS Tapi kan tetap Indonesia Tetap atlet bulu tanggis Indonesia Masing-masing deh Siapa duluan terserah Mungkin kalau plusnya Kalau kita Di luar PlatNAS Kita lebih Bisa mandiri pastinya Terus kita lebih bisa tanggung jawab Sama latihannya Sama turnamennya Karena kita juga kan Terikat sama sponsor Kita juga harus tanggung jawab Apa yang mereka kasih Harus kita kasih yang terbaik juga kan Terus mungkin Lebih banyak belajar hidup sih Kalau misalnya di luar PlatNAS tuh Karena kita harus Segalanya serba mandiri Kalau Kayak gimana Kalau di PlatNAS tuh Semua udah disiapin Kalau di PlatNAS kan Kita mau latihan tinggal Tinggal nyebrang doang kan Dari asrama ke gor Kalau misalkan Di luar kan Kita harus Perjalanan jauh Nah itu sih yang harus Dinikmati Makan udah disiapin Ada dokter gizinya Ada visionnya semua gitu Berangkat tinggal berangkat Kalau ini harus semuanya Harus mandiri Harus koordinasi sama ini Koordinasi sama ini Pas tandingnya juga Disiapin Biasanya kan kalau PlatNAS Disiapin gak apa Enggak juga Kalau ini berarti harus Prepare sendiri juga Prepare sendiri Cuman kita Beruntung ada Coach Andre Ada pesanan Setau gue dia ngurusin Registrasi ya Tapi enggak Karena mungkin Dia pernah pengalaman profesional juga Jadi kita banyak Banyak ngobrol Dan dia banyak bantu sih Jadi kalau misalnya Berangkat Si Kalau kalian bawa coach juga Iya bawa Kan ada juga yang profesional Tapi coachnya gak ada Coachnya ya Dia berangkat sendiri ya Nah kalau di luar Apa yang Lebih sulit Ketika lo mandiri Dengan ketika lo masih Ada dalam PlatNAS gitu Misalnya mas gue Bukan hanya sekedar Pada saat pertandingan Mungkin di luar pertandingan gitu Misalnya Misalnya Ngurusin hotel Terus juga Gue denger juga Apa Untuk dapetin Jadwal latihan Segala macem Oh iya Mungkin untuk Pemain profesional Dapetin jadwal latihan Kayak di turnamen Itu agak susah Jadi untungnya Tapi kita sama PBSI Kadang fleksibel Kita boleh ikut Mereka Hubungan baik Karena kalau enggak Lo harus cari sendiri Iya Harus cari sendiri Kadang kan Itu harus nge-apply dulu Ke panitia Bahwa kita harus Mau latihan Jadi susah ngaturnya Kan disitu Udah terteranya Udah Indonesia aja Indonesia Jadi Mau enggak mau Kita koordinasinya sama PBSI Nah misalnya Di platnas kan Ini gue pertanyaan awam Bener-bener ya Ya sama lo boy Itu berarti Ketika lo dipasangkan Dan kemudian nanti Misalnya Akhirnya lo dipasangkan Dengan yang lain Itu yang nentuin Pemain apa Dari pelatih Dari pelatih sih Kalau pasangan dari pelatih Jadi bisa aja lo Akhirnya Dengan berbagai pertimbangan Kayaknya lo mau Dicoba dulu sama Pasangan yang lain Nah kalau sekarang Profesional begini Kita yang ngatur Kita mau partner Mau pasangan sama siapa Ya terserah kita sih Oh gitu Lo kan ada hubungannya juga Dengan pelatih Dengan sponsor nih Dalam profesionalisme ini Tapi lebih ke kalian ya berarti Iya Bukan dari sisi Pelatih Ataupun juga Support-support lo gitu Bukan sih Karena mungkin kita Ketika di platnas Kita udah ngobrol Ketika kita mutusin Buat profesional Kita komit Akan Akan berdua Buat main Apa namanya Mau di nasional Atau di internasional Nah so far Berarti kan itu Yang paling penting Kalau lo bisa nentuin sendiri Hubungan lo berdua sendiri Kan harus 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 bisa Dimentain tuh ya Ya kan Kalau misalnya Baper-baperan Atau lagi satu Kesel sama yang lain ya kan Walaupun ini Kayaknya jadi Kayak cowok sama cewek ya Kayak gitu ya Tapi maksud gue Itu jadi hal yang susah gak sih Kayak lo kan mungkin Gue denger Dan gue nonton Di youtube yang lain kan Ya lo punya hobi berbeda Gitu kan Mungkin juga circle lo berbeda Dengan sekarang lo Udah komit Untuk nasional dan internasional Sekarang emang lo berdua Gitu Gimana lo bisa Untuk memaintain itu Sama Misalnya lo ke Reza Reza ke lo Boy Gitu gimana Mungkin Kalau kita lebih ke tanggung jawab aja Di lapangan Jadi karena Mungkin kita punya pribadi Kadang Tongkrongannya beda Karakternya beda Kita Satu tuh Egonya Masing-masing Kita harus di Apa namanya Harus dikurangin Jadi Tahu tujuan utamanya Apa sih Dan lebih tanggung jawab aja Yang lebih sering Negor Yang lebih sering Lo jangan kayak gitu Lo ada gak Kayak misalnya Ini kan Si Eboy mungkin Enaknya pulangnya Subuh Gitu kan Kalau lo kan keliatannya Lebih Lebih kaleng Gitu kan Misalnya lo Ungkapinnya Lewat Andre Ata lo langsung ngomong Kalau kalian berdua Ada yang gak serg Sama Partner lo di lapangan Ini Enggak sih So far kita Fain-fain aja Nah mungkin lah Masa sebaik itu Sih kalian berdua Bener lah Emang gak Gak pernah Maksudnya Gak pernah Kalau misalkan Bodoh amat Iya Bodoh amat aja Oh Ketika performnya Lagi Misalnya satu Lagi jelek Atau satu Lagi kurang fit Gitu Kita satu sama lain Saring say sorry Paling gitu Iya kan Mungkin kan lo tau nih Misalnya hari ini Dia ternyata mainnya Kurang oke nih Gue tau nih Tadi malam dia Makan gak bener nih Atau tadi malam nih Ini nih Diajak party nih Kan gitu Misalnya gitu Lo gak pernah gitu Kayak gitu kejadian Udah masing-masing sih Pokoknya tanggung jawab aja Gak seru ini Gak ada konfliknya Tarawas ya Suatu waktu ada konflik Kita naikin lagi Tayangan ini Gimana Gak bisa digoreng ya Iya Goreng Tapi kalau Bisa dibilang Akhirnya enakan 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 mana Menurut Kan pasti beda Jawaban kalian berdua Akhirnya Di saat Di Platnas Ini apa istilahnya Profesional Dengan profesional begini Kalau Lo dulu udah Kalau Dibilang enak Ini sih apa Maksudnya Kalau di luar Ada enak Gak enaknya Di dalam juga ada enak Gak enaknya Kita kalau di luar kan Apa-apa Itu kan Kita mau Nyari sponsor Kita kan bisa Nyari sponsor sendiri Kalau di luar kan Kalau kita di Kemarin Kita di dalam Karena kita juga Pemasukan kemarin Juga gak ada kan Di Platnas kan Jadi Ya mungkin Pertimbangan kita keluar Dari Platnas Kemarin kayak gitu Karena kita gak ada Gak ada penghasilan kan Di sana Jadi Mungkin Kita mau coba di luar Karena di luar Saya denger-dengar Dari teman-teman juga Maksudnya Pemasukan penghasilan juga Udah oke Yaudah Kita mau coba Oh dari yang udah Dengar cerita dari yang udah di luar Iya Lu putusin bareng apa Duluan dulu Oh bareng Siapa yang nyetanin duluan nih Oh ya Oh lu malah Saya mau emang Emang Pas akhir tahun Emang Ngerasa di sana juga Udah gak nyaman juga Saya di sana Jadi Yaudah Mutusin Ada Sponsor yang mau sponsorin kan Pas awal tahun ini Jadi Saya mutusin Yaudah kayaknya Harus di luar Karena saya di sana Juga udah gak nyaman Oke Jadi bareng Lu yang diajakin Iya Nah setelah akhirnya lu diajakin Dan lu mau Akhirnya sekarang Lu menikmati Menikmati Banget sih Oh iya Karena menikmati banget Karena Karena apa ya Kalau platnas tuh Menurut gue comfort zone banget sih bang Udah semuanya udah Udah semuanya udah ada gitu Terlebih apalagi Kalau misalnya kita ada sponsor Dan itu Solerinya mantep gitu kan Nah itu udah di platnas tuh Udah enak banget Cuman Ketika kita Prestasinya lagi turun Terus kita Momen Momen sponsornya lagi gak pas Kita gak dapet Ya itu mungkin agak susahnya disitu Jadi income-nya gak sesuai dengan apa yang kita harapin gitu Kalau di luar Mungkin sekarang jauh lebih fleksibel Karena kita bisa Bisa cari lebih dari satu sponsor Itu aja sih Dan Sekarang berarti Bagaimana cara kalian menjual Pasangan ini Ada timnya juga Atau Seperti apa Kalau lu akhirnya Akhirnya bisa dapet sponsor Bisa dapet support gitu Dari ini sih Dari prestasi sih Kalau kita Datang sendiri Iya datang sendiri Kalau kita Prestasi Kemarin kayak kemarin juga Ada beberapa Beberapa yang mau Kerjasama Iya kerjasama Karena kita dari Prestasi itu sih Jadi bener-bener lu harus Yang kejuaraan yang harus lu ikutin Lu harus bisa kelihatan dulu Baru kemudian mereka juga datang ya Iya gitu Iya 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 Jadi untuk yang bener-bener lu berdua sendiri Sekarang udah ada yang support juga Ada Ada ya Dan itu yang akhirnya membuat lu sekarang Juga tersupport untuk berangkat kemana-mana itu kan Iya Nah tapi yang seperti kalian gitu Masih banyak gak sih yang akhirnya mereka gak dapet support Banyak Sehingga mereka gak bisa berangkat seperti kalian Banyak 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 juga Banyak Dan itu biasanya mereka jadi penghasilannya dari mana? Dari itu ya paling kejualan open-open gitu Yang lokal Lokal Oke Dan sekarang kan buat main ke apa namanya Buat main ke internasional kan harus ada ranking Iya gue denger gitu Jadi ketika rankingnya gak masuk Kadang dia gak bisa buat main internasional Jadi susahnya gitu sih Terbentur Berarti ketika tidak ada yang lokal-lokal Mengadakan kejuaraan juga Berarti gak ada pemasukan dong Iya Jadi berarti bener-bener bergantung juga ada yang ngadain Iya 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 Di lokal gitu ya Untuk kemudian bisa ikutan Baru kemudian bisa Dapet Dapet apa ya Dapet hadiah gitu Iya iya kayak gitu Tapi kan ada juga yang misalnya udah Emang dia kerja di suatu perusahaan Atau instansi tertentu gitu Cuman Dia lebih fokusnya di bidang bulu tangkisnya Jadi yaudah kerjanya ya Dia karyawan gitu Cuman Ada dispensasi buat dia ntar ngebela nama instansi gitu Tapi dia tetap latihan Dan mungkin side jobnya dari turnamen-turnamen gitu Justru dia ditarik disitu Karena buat Ini-ini badmintonnya Kayak gitu kan Ya pokoknya akhirnya cari cara masing-masing ya Iya bener Cari jalan masing-masing Dan itu Seberapa banyak tuh boy Apanya tuh Ya maksudnya kayak gitu Sebenernya yang Dengan Dengan terbatasnya Kuantitas Yang ada di pelatnas kan Pastikan banyak yang Sebenernya juga Masih pengen kan Iya Gitu loh Itu Itu Berarti Gak cuma di Jakarta kan Berarti Seluruh Indonesia banyak kan Yang punya Kemampuan yang masih oke begitu Tapi ya belum Dapat sponsor Kemudian lain sebagainya Banyak gak? Banyak Banyak ya? Banyak Nah itu kalau kayak gitu berarti kayak Ini kan kalau lu sih masih pemain pro ya Tarkam-tarkam gitu cukup membantu Atau gimana menurut lu? Cukup membantu Sekarang Cukup membantu sih Open-open di seluruh Indonesia Banyak-banyak banget sih Lagi banyak nih? Lagi banyak Udah dari tahun-tahun Sebelum pandemi Iya Dia Pertandingan open itu bisa Sebulan bisa Tiga kali, empat kali Iya Padahal ada yang bentrok Iya Jadi sekarang anak-anak tuh juga Pemasukan dari situ juga kenceng Lumayan Iya Lumayan Bisa hidup lah Dari situ Itu Kalau kayak gitu tuh Dia di-hire ya? Kalau open-open itu apa dia daftar sendiri? Di Tergantung Tergantung Jadi ada yang misalnya Ada yang turnamen Ngadainya besar hadiahnya Terus kita bisa daftar sendiri Tapi ada juga yang misalnya Turnamen daerah tertentu Ada misalnya klub dari sana Atau bos dari sana Pengen nge-hire kita gitu Ya itu bisa Ada dua kemungkinan sebenarnya Iya Gue juga lihat ada juga Kadang-kadang membela toko olahraga Iya Kayak gitu Itu Berarti kayak bos-bos toko olahraga Supaya iniin promo Ininya dia Gue nge-bela daerah Kayak kita kemain berdua main Di Papua, Raja Ampat Oh iya Bener-bener Itu berarti lo nge-bela Nge-bela Iya namanya Apa namanya Tamrau Namanya Tamrau Tamrau itu salah satu Kabupaten Iya kabupaten di daerah Sorong Papua gitu Lo nge-bela di situ Nge-bela di situ Siapa tau Bang Jebret Mau sponsor Tarkam Oh Inilah Sebenernya yang akan kita Nanti aja Lihat dulu lah Kita harus Kulon-ruon dulu Makanya lo kan nanya-nanya dulu Masuk area baru Masuk ruang ikut baru Kan kita gak boleh langsung Terobos Kita harus lihat dulu Siapa yang punya disitu Siapa yang udah lebih tahu disitu Kita harus datang dulu kan Mau belajar seperti apa Kan harus gitu Sama lah Kalau di bola Banyak teman-teman sekarang beli klub bola Kalau mereka gak belajar dulu Dari lingkungan yang sudah ada Atau lu malah Menggesek Yang sudah ada disitu kan Suka repot Dan makanya kita datangnya Baya-baya pelan-pelan Makanya kita pelan-pelan dulu Makanya bikin PB Ina Fun Badminton Turnamen Gitu loh Untuk ngasih lihat dulu Kalau kita mau mulai masuk ke situ nih Tapi kita perlu input juga nih Caranya bagaimana Dan lain sebagainya gitu Jadi Poinnya tadi sih Mereka akhirnya bisa hidup Dengan ikutan itu semua ya Dan itu berarti bagus Buat profesi yang Katakanlah sudah tidak profesional gitu Yang lu tahu Kalau open-open begitu Hadiah paling gedenya Berapa loh yang pernah lu tahu Untuk juara satu gitu Bukan total hadiah ya Atau yang kalian pernah menangkan Kalian kan juga Mungkin sering diundang juga kan Terakhir kita 50 50 juta 50 ya Itu double 50 berdua apa satu-satu Berdua Pokoknya 50 Itu di daerah mana tuh Kemarin di Mabes Di Langkah Di Kasal Waduh Yang baru ya Iya Yang kemarin Yang bulan November Lu menang Menang Cair Turunnya berapa lama duitnya Langsung Langsung Oh langsung Anjur Berarti kita harus langsung Turunnya berapa lama Oh berarti ntar harus langsung nih Yaudah pokoknya nanti kita langsung Nah ini kan juga contoh ya Kita bisa aja kasih 50 Buat pemenang nanti minggu depan Cuma kan kita orang baru Jangan 50 dulu lah Ya nanti kan gak enak lah Mas orang baru langsung ngasih Pemenang nomor 1 50 kan Kita main di 5 juta aja Tapi ya Pokoknya sukses ya Buat kalian untuk Rencana-rencana di Jogja Kemudian juga di Di Vietnam ya Nah Sekarang nih Kita Kan mau ngadain PB INA PB INA tuh sebenernya ini Jangan sama boy Lu pernah ngisi bola Pandit bulu tangkis Indonesia Karena kita kan punya Dewan pundit Indonesia yang bola tuh Dan ngomongin bola Dikomentarin satu dengan yang lain Sudah jadi sebuah habit baru Di luar negeri dan disini sekarang Nah di Indonesia tuh Gue liat masih orang fokus kan Ke pertandingannya Jarang untuk dengerin Orang ngomongin tentang Hasil pertandingan Tentang prediksi pertandingan Kita pengen mulai Dengan program itu gitu Nah PB INA ini Selain program yang ngobrol-ngobrol Itu juga akan banyak Pergi ke luar-luar Nah makanya Contohnya misalnya Nanti kita Ke daerah-daerah Melihat PB-PB Rencananya akan seperti itu Terus kita juga bikin turnamen Jadi Bukan cuman Tempat ngobrol Bukan cuman tempat Melihat PB Tapi juga ada turnamen Dan sebagainya Rencananya sih Kayak begitu Nah untuk meresmikan Program PB INA itu Kita bikin PB INA fun turnamen Dan ini juga Jadi Penepatan janji gue Waktu Vindes Waktu Vindes Kan gue bilang Gue kalah ataupun menang Akan bikin Turnamen Badminton Kalian nanti akan bermain Dipisah Berdua gak boleh Jangan Oh jangan Ya karena Siapa yang mau lawan lu berdua Kalau ntar yang lain Diacak begitu Iya kan Nah hari Senin Kita ada press connya Sambil Pengundian Nah kata Andre Ngundinya tuh Yang rakyatnya diapain Itu lah Gue gak ngerti tuh Yang katanya dikasih nama Apa nanti Ini sama sini Mudah-mudahan nanti juga Kalian kalau ada waktu Bisa dateng juga Di Senayan Tempatnya bergensi lah Tempat press connya pokoknya Kalian akan Tidak akan inilah Dateng kesitu tuh pasti Wah aduh gitu lah pokoknya Bukan yang Bukan yang kecil-kecil gitu Enggak Yang besar Di Sparks Sparks ya Di Lusia Yang panas Yang dibawa Kalau Hollywood udah ditutup Sebenernya saya membernya yang Hollywood Nah Ada ini Ntar aja sama lo boy Ada Terus juga Agri Pina tuh Yang itu apa Ini Jadwalnya susah banget pak Itu yang lo bilang Tarkamnya Bisa tiap minggu Kemarin ke Sampit Kemana Kemana Ini tuh 17-18 Kalau kemarin gak di lock Dia udah di Batam Ternyata emang Itu juga Pak Lemain open itu rame ya Jadwalnya bisa stripping Iya bener Antusiasnya gila sih Iya Karena dia dipanggilnya dua Satu ekshibisi Satu yang ikutan Ngebelatin gitu Dan sering lolos final kan Karena kan yang kayak Kalian-kaliannya lagi gak ikutan Jadi dia lolos final mulu Ada Agri Pina Ada Andre Adistia Iya kan Ada lo berdua Terus ada Rian Agung Rian Agung Iya Tau kan Rian Agung kan Lalu Ada siapa lagi sih Legend ada dua Udah tau kan Iya Ada Haryanto Arbi Oh Haryanto Arbi Haryanto Arbi Oh ini ya Oh itu Oh iya Sama ada yang punya lapangan Kocan Kocan Chandra Wijaya Sama Tommy Sugiarto Wah Jadi ini fun-fun Tapi kan lumayan lah Iya kan Ada delapan Kalian nanti akan dipasangkan Dengan delapan Dari sisi yang satu lagi Karena Banyak sekali juga Teman-teman Public figure Yang suka main bull tangkis Tapi banyak yang berhalangan Tapi kita pengen acara ini Tetap jalan Jadi yang main Ada Syed Bajuri Ya Jadi Mudah-mudahan kalian gak Dapetlah ya Syed Bajuri Ya kemungkinan Gendongnya susah sekali Terus Mungkin dia lagi ada kerjaan juga Mau ikutannya Ya Syed Orang taunya aja Cuma di film Bajuri Bajuri doang Sisanya gak ada yang tau dia siapa Udah mau Udah diajakin Gue celak lagi Ada Joshua Soherman Ini Lagi seneng badminton juga Cuma ya Gue liat mainnya sih Tangan kiri aja Gue juga dia kayak Gak bisa menang sama gue Terus Ada Juga Bang Pen Bang Pen ini PUBG Youtuber PUBG Youtuber PUBG sama e-sport Yang kemarin timnya baru menang di se-Indonesia Ada Yuda Kling Komika 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 Lalu kemudian juga Ada gue Ada gue Ada Ada Itu Itu ntar dulu Itu dua terakhir Ada satu lagi siapa Ada gue udah enam Ada Bella sama Debbie Susanto Debbie Susanto Jadi Bella sama Debbie Masuknya di Public Figure Ia Jadi nanti Oh sama kuncir 88 88 Gitu Jadi nanti Kalau liat dari ininya sih Pasti kalian kalau mau menang mungkin Antara kuncir Debbie sama Bella lah Dari pasangannya Sama ini Jebret Di grup lu dulu deh tuh Siapa tuh yang paling berat menurut lu tuh Wah Yang pasti Ya lu bisa bilang dia juga Iya Pattern saya sendiri Oke Mas Tommy Karena dia masih aktif kan Dia kan gak Dia kan single Covernya bagus Cover lapangannya kan Kalau misalnya Oh karena dia bisa single Cover lapangannya bagus Dan dia katanya mau menang tuh Nah itu Iya Karena kalau dia menang Kita janjiin untuk Datangin ratusan orang ke itunya dia Suka bumi Jadi dia mau Fight dia Tommy Tommy Oke Yang sisanya udah lah ya Gampang ya Apalagi Andrea Disti ya Gimana Lu tau sendiri Sekarang kerjanya cuma teriak-teriakin doa Gak-gak Ah Andrea agree Gue Oh iya sama itu Nanti kalau ini ya lumayan lah Buat ke Jogja Kalau menang 20 juta 20 juta Gak jadi 5 juta tadi Enggak lah 5 juta Terlalu gimana gitu Gue gak enak nanti Tapi kalau ternyata Nanti dalam waktu Sampai resenen Ada terjadi perubahan Misalnya tiba-tiba Ada 3 sponsor Ada 4 sponsor Bisa menjadi 50 juta hadiahnya Amin amin Jadi kalian juga doakan saja Ya kan Saya yakin kalau nanti Ada yang sampai 50 juta Saya yakin kalian tidak bercanda mainnya Tapi kalau lu sendiri ngeliat Apa sekarang masyarakat tuh gimana sih Badminton Maksud gue dengan kita ngadain ini juga Menurut lu akan jadi sesuatu yang Apa ya Orang akan seneng gak sih gitu Iya Gue sih seneng banget sih Kalau dari gue pribadi Gue seneng banget Karena Apalagi dengan adanya yang ini Yang sama Apa namanya Yang sama public figure Gue tuh berharap tuh Bulu tangkis di Indonesia Tuh kan bener-bener Dia yang bisa bawa nama Indonesia Ke puncak dunia kan Benar Yang gue internasional Gue berharap tuh bisa kayak NBA-nya di Amerika Jadi bener-bener Bener-bener apa namanya Bulu tangkis ini bisa jadi entertain juga Di Indonesia Dan bisa jadi prestasi juga Itu sih gue berharapnya Dan antusiasmenya luar biasa Sekarang dimana-mana Lapan bulu tangkis penuh pasti Penuh Ini maksud gue dari dulu gak sih Apa emang ini lagi naik lagi sih Lagi naik Lagi naik-naik Oh gitu Apa emang menurut lu Yang membuat itu Sekarang Apakah abis Baru abis pandemi Sehingga Di prestasi Bulu tangkis di Indonesia Emang akhir-akhir ini Lagi naik Abis olimpiade juga Abis pandemi orang Jadi pengen sehat Nomor satu Terus Mainnya juga kayaknya Gak kayak bola Harus 11 orang ya Tapi dateng 2 orang Masih bisa main Dan sosial media juga kan Sekarang Bulu tangkis Bener-bener kenceng gitu Jadi Banyak orang yang Pengen main bulu tangkis Dan emang Profesi bulu tangkis juga bisa bikin kaya kan ya Iya bisa 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 Sejahtera Amin ya Aduh Yang gak berhenti-berhenti tuh Si Asan sama si Henra Udah kaya juga lu Mampu kapan sih lu Kaga kalah-kalah lagi Kasian lu Fajarian lu Jadi Nyangkut mulu sama lu Gue doang Soalnya gue bukan atlet Dan bukan junior Jadi gue berani ngomong gitu ya Enggak mereka berdua Baik banget Thank you Dapet raket gue dari mereka Si apa? Si Kan sekarang si Victor ya Mereka ya Victor Fe Mereka kan Gue dikasih Gue titut tanda tangan Segala Si Coenra sama si Asan Oh Asan juga mau ngundang kita ke vilanya kan Di King Di King Pernah juga gak lu? Belum sih Itu Belum sempet Yang bagusnya di vilanya malah lapangan bolanya Mungkin dia boseng badmintonnya ya Tapi emang main bolanya seneng banget sih ya Bola basket dia seneng Gue kira emang Ke 36 kemarin ya Kalau ke 35 tuh 36 ya 36 36 kan Emang panutan loh Cuman mengundang mereka tuh susah banget Dua-duanya mau gue undang Karena menurut gue Mereka juga menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika kan Exactly Iya kan mereka berdua Best lah pokoknya lah Dan Apa ya Gue denger-dengar juga kontraknya 4 tahun kemarin ya Jadi gak akan berhenti dalam waktu 3 tahun ke depan lah Tapi kalian juga akan bisa kan Angka-angka sampai ke sana ya Amin bang Emang itu salah satu figure sih ya Figure banget sih Buat saya pribadi tuh The Daddies tuh emang The best Karena kita latihan bareng kan Di Pilates latihan banget Jadi kita tau kesehariannya kan Benar-benar sedisiplin itu Tapi gue denger mereka Mereka kan juga tetep di Pilates latihannya Karena dia perlu sparingan yang tetep kompetitif Iya sebenernya Nah itu emang ngaruh banget ya Ngaruh 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 banget Karena tempo Tempo permainan tuh Jadi emang yang di dalam itu Jago-jago banget gitu ya Iya Kalian-kalian ini yang udah pernah di dalam gitu ya Iya Emang satu level Dan di atas level Jadi kita Mau gak mau kita ketarik sama mereka sih Jadi mau gak mau speednya kan kita harus Harus ikutin terus kan Jadi maksud gue scouting Maksudnya pokoknya Yang sudah terseleksi untuk masuk ke Pilates Itu memang yang udah Terbaik Terbaiknya gitu ya Best of the best gitu Nah tapi kalian gimana Cuman latihan sama Andre begitu Apakah kalian tidak akan menurun Selagi kita Apa namanya Bisa mengarahkan pelatih Coba-coba dengan jujur Atau ada rencana kalian mau mecat Andre Seperti mecat tukang Aduh 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 bro Kok beratnya bahaya Gak deh mas gue akhirnya Kalau lu sendiri Tidak di dalam Untuk menjaga tadi Ritme itu Akhirnya seperti apa Kalian melakukannya Ya kita tetap Sparring-sparring Sparring-sparring Tetap kadang Main 3 lawan 2 Atau misalnya Kayak latihan Apa namanya Pola 4-2 Kita tetap Apa namanya Tetap jaga itu sih Jadi tetap konsisten Jadi biar Biar Apa namanya Ritmenya tuh Ritmenya tetap kencang terus Gitu Gak Gak kendor Nah di luar badminton nanti Akhirnya lo Lo Hobi musik ya Hobi lo apa bola ya Enggak kan Bola ya Dia Real Madrid guys Real Madrid Yang mengalahkan Liverpool Mulu di final Selain badminton Lo udah Ini apa kan Gue liat kan ada yang Bisnis Villa Ya kan OI juga punya Beberapa usaha Gitu Lo Kalau lo akan Akan kemana Mungkin Saya Mau Bikin usaha sih Di rumah Nanti Bidang apa maksud gue Olahraga Oh tetap bidang olahraga Mungkin nanti Ada rencana sih Bikin gor Di rumah Rumah yang mana nih Di Saya kan Orang Blitar Jawa Timur Di Blitar Oke Jawa Timur juga Antusiasnya gokil kan Ini lagi ada di Madiun nih Acara Pada main disana Oh lo udah ada rencana tuh Kayak misalnya Sinyo punya di Bekasi Lo udah mulai Udah mulai fondasi Lagi Nyari tanahnya Berarti kan Udah ada duitnya Nyari tanahnya Kalau lo Gue Artis lo kayaknya Waduh Gue pengen Ke Bisnis juga sih Gue pengen ke bisnis Ntar lagi ada Mau Mau launching juga Mau launching Bikin bisnis Dari segi fashion dulu sih Kayaknya Udah emang dewa banget tuh Kayak segi fashion Cuman gue pengen juga sih Punya Sport center gitu Someday ya Amin 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 Itu sih Kalau Senior-senior lo pada bisa Kan kenapa lo gak bisa Udah itu aja patokannya Ya kan Tapi fashion dulu gue setuju Karena kan emang dari IG lo Juga keliatan Kayaknya Apa ya Lo kayaknya harusnya malah Gak usah ke Ini loh Harusnya lo gak usah ke Jogja loh Lo mendingan ke New York Ikut sama Erigo Waduh Ya kan Gue abis nge-MCin soalnya Tapi kan dengan gue denger Lo kan karena orang tua aja Badmintonan Nah kenapa akhirnya usaha lo Akhirnya juga Tetep Rencananya Gual badminton Sementara gue denger kan lo Yang arahin lo orang tua Sempet audisi Jarum apa gak keterima Lo akhirnya sekolah lagi Orang tua lagi yang nyuruh Lo badmintonan Jadi lo kan terpaksa Seperti men badminton Awalnya terpaksa Cuman kesini-sini kan Karena mungkin berprestasi Jadi kayak Jadi seneng Men badminton Tapi akhirnya beneran seneng Atau hati kecil Sebenernya memang itu Sebenernya kalau bukan Karena itu gue gak suka Gue mah lebih suka yang ini Gitu Ya kalau sekarang sih seneng Karena itu Mungkin kalau dulu Ya karena Dipaksa juga mungkin Diarahin sih Bukan dipaksa Mungkin diarahinnya ke situ Jadi ya Ya mau gimana Orang tua ngarahin ke situ Kita harus Ikutin kan Tapi sekarang jadinya seneng Ya seneng Berarti lo udah nikah belum? Belum Berarti lo juga siap diarahin dong Siapa calon pasangan lo Udah ada Itu diarahin juga? Enggak Diarahin Malah-malah seneng Lo yang bener gak? Iya Lo berarti tipe yang memang Menurut orang tua kan? Iya Iya kan? Berarti dikenalin juga ini pasangannya? Enggak Oh ini kenalan sendiri? Kenalan sendiri Oh orang tua setuju? Setuju Oh jadi orang tua ya Siapa tau lo diarahin juga kan? Sebenarnya nurut sama orang tua Kan anak yang berbakti Tapi apa Bakat yang lain menurut lo Karena Kalau badminton kan ceritanya lo Waktu itu diarahin Dan akhirnya lo jago lah gitu Tapi lo punya bakat apa? Memasak Nyanyi Apa ya? Gak ada juga sih bakatnya Lo gak ada bakat? Kalau dulu kan soalnya sekolah sih Iya Saya sekolah Jadi kayak Belum Kayak gak Gak ada mikir ke Kemana-mana Jadi kayak Fokus sekolah Karena waktu itu cuman Olahraga Cuman diarahinnya ke bulu tangkis doang Habis itu saya taunya juga cuman sekolah Dia Enggak 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 sempet nyobain yang lain Kayak gitu Hidup lo bener-bener Apa ya In the box gitu ya In the box Sekolah sama badminton Badminton aja banyak yang bandel Kesana kemari Kesana kemari Lo gak berarti? Keliatannya kayak gimana? Ya kayaknya sih lo bandel sebenernya Ya kan? Ini mah yang mukanya kayaknya Innocent aja Padahal Gue banget Innocent banget Innocent apa lo? Kalau lo kan ada sakit-sakitan Akhirnya main badminton Berarti lo harusnya punya misi dan visi Untuk begitu dong Ke masyarakat Indonesia boy Buat anak-anak yang Yang apa ya Lampang sakit segala macem Suruh olahraga Lalu bikin kempen begitu boy Jangan cuma fashion dong Kan lo saksi hidup Abis itu lo sehat Emang lo penyakitannya gitu? Iya parah Gue asmanya dulu parah sih mam Gue jam 2 pagi Karena keturunan? Iya keturunan Adik gue masih sampai hari ini asma Oke Terus Jadi gue masih dan Gue alhamdulillah sih sekarang udah Maksudnya gue pake obat warung aja Kalau gitu gue udah sembuh gitu Kasahannya kalau sakit gitu Oh tapi masih suka? Enggak sih Sekarang paling ya Batuk flu aja sih Oke oke Kalau dulu kalau udah batuk flu Udah wah udah 2 bulan gitu Gue gak sembuh-sembuh Nah jadi ini bukti bahwa Gak usah ke profesional Dulu deh omongan Intinya lo olahraga aja dulu Olahraga aja Ternyata juga bisa Membuat apa ya Yang tadi lo gampang sakit segala macem Bisa Bisa ini lagi ya Iya Bener-bener gue gak ada ekspetasi apa-apa sih dulu Cuman bener-bener buat sehat doang Buat sehat Tiba-tiba seneng Tiba-tiba seneng Terus pelatih gue kayak Wah ada bakat nih gitu Mau gak? Yaudah deh boleh deh gitu Gue sehat terus ya bang Gue sehat terus gue bisa Misalnya bisa Bisa apa namanya Bisa nyalurin Bakat Bisa sesuai dengan passion gue Ya udah Jalan deh Sampai sekarang Dan 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 Adik lo udah suruh olahraga belum? Udah Cuman itu Adik gue Susah Susah karena dia kan kerja kantoran juga Jadi ya udah paling ya Perluang AC doang AC doang Iya Iya Ya moga-moga adik lo juga bisa Segera sehat ya Amin-amin Karena lo jauh bisa Masa adik lo gak bisa Kan kayak gitu kan Oke Nah kalau Sebagai penutup juga Kalian kalau Dengar tadi Kalian pengennya partnerannya sama siapa? Untuk di PB INA nanti Selain gue ya Itu malu palsu Kalau ngomong sama gue Kalau ngomong sama gue Kalau ngomong sama gue Kalau ngomong sama gue Gue sama Karena kan kita akan undi nanti hari Senin Ama Kalau buat menang Ama Cidebi Kenapa bukan Bella Kenapa Cidebi lo? Karena Karena Pernah latihan bareng Pernah apa namanya Di Cipayung dulu Lihat Semangat gitu Wah saya suka Tapi dia sekarang masa kerjaannya Apa-apa Kagak bisa main lagi Kayaknya nettingnya masih tipis Oh masih ya Itu yang mantep ya Lu ya Kalau gue sih Yang kemarin sama Agri siapa? Mawar Kuncir Mawar kuncir Dia bisa salto lo Handir pukul Wah itu makanya Ya itu Sumpah Sumpah Lo lagi pukul belakang Dia bisa salto Terus dia bisa 360 smash 360 nya bener-bener muter gitu Kayak orang mengedang Lo pernah liat ya? Beneran Jadi lo angkat Dia tunggu Muter Tepat Gokil sih Gokil sih Gokil sih Gokil sih Gokil sih The real entertain tuh Itu ya Tinggal nanti kita harus putuskan Dia mau jadi kuncir atau jadi mawar Kalau jadi mawar dia akan pakai neng mawarnya Yang kostum cewek Kalau kuncir dia yang gondrong itu jadi Agus Agus kuncir Oke Dua kepribadian ya Dua kepribadian Kuda lumping dia kan dulu Iya makanya Badarnya lentur Serius Iya Kalau ngomong kan masih gitu Aduh kalau gue buka Beneran ya Beneran ya Nonton aja nih Jumlah Cuma gue nonton aja Gue cari begitu Ya Cuma juga gue cari lumping Beneran ya Begitu Bener gugur ya Iya Hei Nah gitu Kagak taunya punya PB kuncir 60 murid di Bekasi Gokil Gue bilang nih murid tuh bakal jadi atlet apa Cuma jadi Chris Tyler ini Oh ternyata dia Punya PB Yang ngajar ada pelatih juga Dia cuma sebagai penasihat spiritual Iya Dia lebih kemotivasi gitu Iya Karena dia dulu hidup keras Kan gitu cerita Berarti lama mawar ya Tama kuncir maunya ya Maunya Oke Mudah-mudahan bisa Karena Dia juga Membatalkan kerjaan dimana gitu Jadi dia pasti harus menang juga Karena dia membatalkan pekerjaan juga Jusua juga boleh tuh Jusua Iya lu pasti kalah Mabininya masuk gue Iya Bahaya lu Gitu bercanda ya Dan Ya ampun Dom dan gue juga jangan sampe sama Ini pasangan gue nih Jangan sampe sama Candra Wijaya nih Udah gak bisa main dia Habis dia saya warnin gue mulu Sejak gue kalah sama Vincent Selalu Bro sorry ya bro Gimana bro Udah gak sedih kan bro Waduh Setiap ketemu ngeselin gue Waduh Oh dia disana mulu ya Iya makanya Jadi dia emang jadi Jadi langsung kayak dia tuh Tim Vincent gitu Lagiannya kan disana Berarti kan Sewanya disana Iya bener Cuarnya disana Iya bener Kayak gak tau aja gitu ya Yaudah pokoknya sukses ya Thank you Thank you udah dateng kesini Ini ngobrolnya memang gak terlalu serius Dan juga gak banyak menggali dulu Tentang kalian berdua Itu akan gue gali nanti setelah kalian Fokus dulu Ke Jogja sama ke Perancis dan Jerman Iya kan Ketika nanti kalian sudah jadi juara Nah gue tau tuh Itulah momennya kita gak bisa ngundang dia lagi Karena mereka pasti udah dapet sibuk banyak undangan Jadi berharap lah mereka gak usah berprestasi Supaya kita gampang undang ya Oh gak gak Dukung kita terus guys Jumre tim dukung ya Mereka terus ini Apa namanya akan bertanding di pertandingan-pertandingan lain Tapi sebelumnya akan main dulu di PB INA 17-18 September Di Chandrawijaya International Badminton Hall Itu panjang banget sih omongnya C-W-I-B-C Iya kan C-W-I-B-C Chandrawijaya International Badminton Center Badminton Center Kok lo hafal? Hapal dong Kan masih satu lingkup bulu tanggis harus hafal Oh karena junior ya Juniornya Iya kan Oke sampai ketemu lagi di Jember Talks berikutnya Tunggu lagi Para partisipen di acara PB INA Fun Turnamen nanti Dengan Valentino Simanjundak Dan juga tamu-tamu yang lain See you Hai pemirsa Inilah dia waktunya Dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab!